Kamu bisa buat foto keluarga seperti ini, bisa kamu buat dengan e-e, dan ini juga bisa kamu ganti dengan wajah kamu sendiri. Tidak usah repot dengan biaya fotografer dan datang ke studio foto. Dan wajahnya juga bisa kamu ganti dengan wajah kamu sendiri. Dan yang terpenting ini gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja untuk perintahnya agar foto keluarga bisa maksimal dan sesuai dengan perintah kamu. Pertama untuk perintahnya, foto realistik. Lalu buatkan foto keluarga dengan jumlah 4 orang dengan wajah ras Asia Indonesia. Ini bisa kamu sesuaikan. Ini nanti bisa kamu ganti dengan wajah kamu sendiri, jadi kamu sesuaikan aja. Kemudian satu ayah usia 35 tahun, berambut pendek, memakai setelan jas warna hitam. Kemudian memakai sepatu hitam, karena ini foto keluarga dengan gaya modern dan yang kekinian. Jadi bisa kamu ubah sesuai dengan keinginanmu. Lanjut satu orang ibu usia 32 tahun, rambut pendek, kemudian memakai setelan jas warna hitam, dan memakai sepatu hitam juga. Lanjut satu orang anak cewek usia 10 tahun, rambut pendek, dan memakai setelan jas warna hitam. Agar foto keluarga nanti terlihat kompak dan serasi. Ini bisa kamu sesuaikan dengan selera kamu. Kemudian sedang duduk di sofa, dan berlatar belakang ruang tamu apartemen, supaya memiliki kesan foto keluarga yang modern dan yang kekinian. Tambahkan juga hasil foto seperti sedang di studio foto. Lanjut untuk perintah berikutnya, hyper realistik, warna kontras tinggi, dan detail. Kemudian tinggal buat aja. Dan untuk hasilnya seperti ini, sudah sangat bagus, detail dan sesuai dengan perintah yang diberikan tadi, dan juga bergaya modern. Tinggal simpan ke galerimu aja, pilih yang paling bagus. Oke, kemudian untuk membuat hasil yang berbeda, kamu bisa ganti atau tambahkan perintah lainnya. Kita tambahkan seperti sedang memakai setelan jas warna hitam putih, dan untuk ibu dan anak memakai setelan jas warna hitam emas, dan bermotif batik juga, supaya ada kesan ini foto keluarga di Indonesia. Dan yang terakhir, tinggal klik buat lagi aja. Untuk hasilnya seperti ini, sudah memiliki kesan dan gaya yang berbeda dengan foto yang pertama tadi, dan juga hasilnya sesuai dengan perintah yang kita buat tadi. Tinggal pilih atau save ke galerimu aja. Nanti untuk perintahnya ini, kita akan kasih di kolom komentar, agar kamu bisa mencoba dan bisa mempraktekannya. Lanjut untuk langkah berikutnya, untuk mengganti wajahnya sesuai dengan wajah kamu, kamu bisa pergi ke website remaker.ai. Setelah masuk, kamu pilih yang facewap atau tukar wajah. Kemudian kamu bisa pilih yang bagian banyak wajah, karena ini lebih dari satu orang. Lalu unggah gambar asli dengan foto yang dihasilkan dengan AI tadi. Tunggu AI-nya memproses atau membaca wajah yang bisa kita ganti. Setelah selesai, akan ada beberapa wajah yang bisa kamu ganti dengan wajah kamu. Di sini kita coba ganti untuk wajah ibu dan wajah anak saja untuk contohnya. Dan kalau sudah selesai, pilih ganti wajah. Tunggu AI-nya memproses dan hasilnya jadi seperti ini. Sudah seperti foto keluarga asli dengan wajah kamu sendiri, dan untuk kualitasnya juga HD, lalu tinggal save aja ke galerimu. Kamu bisa manfaatkan penggunaan AI ini dengan hal yang positif-positif aja. Jangan sampai dengan adanya kecerdasan buatan ini bisa merugikan orang lain. Segitu aja untuk video buat foto keluarga dengan bantuan AI kali ini. Like dan share supaya video ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya.